Di tengah padang pasir yang luas di Nigeria pada abad ke-19, lahir seorang wanita pemberani bernama Nana Asmau binti Usman. Sejak usia muda, Nana Asmau menunjukkan bakat dalam bidang sastra dan bahasa Arab. Ayahnya, Usman dan ibunya, Aisyah, adalah tokoh penting dalam dunia intelektual dan keagamaan di wilayah tersebut. Nana Asmau tidak hanya memperoleh pengetahuan untuk dirinya sendiri, tetapi juga berkomitmen untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya. Dia menulis puisi-puisi, menyusun karya-karya sastra, dan memimpin kelompok pembelajaran di tengah-tengah masyarakat. Selain menjadi pendidik, Nana Asmau juga memainkan peran penting dalam mendamaikan konflik dan mempromosikan dialog antarbudaya. Puisi-puisinya mencerminkan semangat keadilan, perdamaian, dan persatuan di tengah perbedaan. Warisannya tidak hanya ditemukan dalam buku-buku dan karya sastra yang ditinggalkannya, tetapi juga dalam perubahan sosial yang ia bawa.